Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Fitri Wulandari dari Fakultas Psikologi Universitas Islabriel Pada hari kelas saya disini akan menjelaskan tentang kognisi sosial tugas individu dari mata kuliah Psikologi Sosial Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kognisi sosial berpikir tentang dunia sosial Realitas Sosial atau Eksternal Kiltar, yaitu niwai, keyakinan, distorsi, deleting, generalisasi Pakok, peta internal, gambar, bunyi, perasaan, rasa dan bau Realitas Sosial atau Eksternal State Kondisi mental, pada saat bertindak Tenang, cinta, marah, atau sedih Perilaku atau tindakan Kognisi sosial Menurut Baron Einstein, 2003 Kognisi sosial adalah cara kita dalam menginterpretasi Menganalisa, mengingat dan menggunakan informasi tentang dunia sosial Contohnya seperti mempelajari cara kerja pikiran kita Dalam memahami lingkungan sekitar Supaya mampu berfungsi di dalamnya secara adaptif Kita dapat memproses informasi dari link Atau info ditangkap oleh Indra secara otomatis Tanpa usaha dan diluar ganda Misalnya seperti kita mampu melakukan dua hal sekaligus dalam waktu bersama Contohnya seperti kita menyetir sambil SMS-nya Belajar sambil mendengarkan nandu Ada keterbatasan pada kapasitas kita untuk berpikir mengenai orang lain Bahasan kognisi sosial yang pertama itu ada skema Jalan pintas mental Penyimpangan dalam pemikiran sosial Hubungan afek, perasaan, dan kognisi Skema Skema adalah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik Yang dapat membantu kita mengorganisasikan informasi sosial Skema dibentuk oleh budaya Di mana kita tinggal begitu terbentuknya skema Mampu mempengaruhi perilaku sosial kita Contoh di atas Pengalaman yang belum pernah dialami sebelumnya Dengan cepat mampu mengetahui apa yang terjadi Pernah mengalami situasi yang mirip di masa lalu Pernah makan di berbagai restoran Skema restoran ini dianggap sebagai kerangka mental Yang dibangun melalui seberbagai restoran Yang telah dikunjungi sehingga membantu memahami info sosial yang baru Pengaruh skema terhadap kognisi sosial Skema berpengaruh pada semua aspek dasar kognisi sosial Skema menimbulkan efek kuat pada ketiga proses dasar berikut Perhatian atau utensi Pengkodean atau mengingat kembali Dan mengingat kembali Contoh perhatian atau utensi Skema berperan sebagai penyaring Informasi yang konsisten dengan skema lebih diperhatikan Dan mungkin untuk dimasukkan dalam kesadaran Contohnya saja Menonton konser yang diperhatikan adalah Penyanyi dan gerakan tubuh penari yang ada di panggung Sedangkan informasi yang tidak cocok dengan skema Cenderung diabaikan Heuristik Selanjutnya adalah heuristik Adalah aturan sederhana untuk membuat keputusan kompleks selanjutnya Menarik kesimpulan secara cepat Dan seakan tanpa usaha yang berarti Terdapat dua jenis heuristik Yaitu heuristik keterwakilan Dan heuristik ketersediaan Contoh heuristik keterwakilan itu Seperti menilai berdasarkan pemiripan Adalah suatu strategi untuk membuat penilaian Berdasarkan pada sejauh mana Stimulus atau peristiwa tersebut Mempunyai pemiripan dengan stimulus atau kategori lain Misal memprediksi pekerjaan seseorang Melihat dari penampilannya Seorang wanita Tetangga baru sepulah rumah Berpakaian konservatif Orangnya teratur dan rapi Memiliki perpustakaan besar di rumahnya Dan terlihat sangat lembut dan sedikit pemali Apakah dia seorang manajer Atau dokter Pelayanan restoran Puntatawan atau pengacara Mungkin kita akan secara cepat Menyimbutkan dia seorang pustakawan Berdasarkan ciri-cirinya Lebih dekat dengan ciri-ciri profesi pustakawan Dibandingkan dengan ciri-ciri dokter Pelayanan restoran maupun pengacara Penilaian ini Menggunakan cara heuristik keterwakilan Atau menilai berdasarkan kemiripan Semakin mirip seseorang dengan ciri-ciri khas orang lain Dari suatu kelompok Semakin mungkin dia merupakan bagian dari kelompok Tersebut Sumber-sumber kesalahan dalam kognisi sosial Dalam memahami orang lain dan dunia sosial Terdapat banyak kesenderungan dalam mengalami kesalahan Beberapa yang menyebabkan kesalahan adalah Bias negativitas Pemikiran Kontrafektual Bias optimistik Pemikiran magis Kerugian Akibat banyak berpikir menggunakan pikiran Bias negativitas apa yang cenderung kalian ingat Bias negativitas mengacu pada fakta bahwa Kita menunjukkan sensitivitas yang lebih besar pada informasi negatif Daripada informasi positif Misalnya Teman mengenalkan koleganya yang menyenangkan Pintar Cantik Ramah Dan dapat dipercaya Namun Tanda kutipnya ada Kemudian dia juga menyebutkan dia suka menyembungkan diri Atau info negatif Apa yang cenderung kalian ingat Kasih penelitian menunjukkan yang akan lebih diingat adalah hal yang negatif tersebut Kerugian Akibat terlalu banyak berpikir Bahkan berpikir terlalu banyak saja dapat menyebabkan kerugian Pemikiran rasional secara umum tampak menguntungkan Karena rasionalitas akan menghindarkan pada kesalahan atau bias Namun Pernahkah kalian mengalami hal ini? Seperti contoh ini Berpikir berat dan dalam waktu yang lama tentang suatu hal Misal sedang bersedih dengan teman Atau mengambil keputusan Mau bekerja atau kuliah Sehingga kalian semakin bingung Nah Berpikir secara rasional Terkadang menimbulkan terlalu banyak buah pikiran yang baik Dan membuat semakin bingung Sehingga selalu banyak berpikir dapat membawa kita ke dalam kesulitan kognitif yang terius Pemikiran kontrapakuan Pemikiran kontrapakuan ini Cenderung untuk membayangkan hasil lain Daripada yang sungguhnya terjadi dalam satu situasi Apek dan kondisi Penerapan lain dalam kognisi sosial adalah Suasana hati yang baik berpengaruh pada pikiran dan persepsi kita Contoh Pikirkan saat kita sedang berada dalam suasana hati yang baik Bukankah dunia ini tampak sebagai tempat yang lebih menyenangkan Dan segala hal dalam Dan semua orang terlihat lebih menyenangkan Ketimbang saat kita dalam suasana hati yang kurang baik Seperti sedih atau marah Contohnya kita buat saja seperti Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa ada hubungan yang saling mempengaruhi antara efek Suasana hati saat ini Dengan kognisi atau cara kita memproses penyimpanan Mengingat dan menggunakan informasi sosial Berdasarkan penelitian Hubungan ini diantaranya saling mempengaruhi Seperti jalan dua arah Perasaan dan suasana hati mempengaruhi kognisi Kognisi berpengaruh pada perasaan dan suasana hati Pengaruh efek pada kognisi Suasana hati saat ini dapat secara kuat mempengaruhi reaksi kita Terhadap rangsangan yang baru pertama kali kita temui Rangsangan tersebut bisa berbentuk orang Makanan atau lokasi geografis yang belum pernah ditemui Misalnya kita bayangkan saja Kalian sedang mendapatkan kabar baik Misalnya nilai ujiannya mendapatkan nilai A Kemudian asal memperkenalkan mahasiswa baru Kalian tempat mengobrol dengannya Lalu masuk ke kelas Apa kesan Anda terhadap mahasiswa baru tersebut Kalian akan menilai lebih menyenangkan Daripada saat kognisi perasaan kalian sedang tidak baik Pengaruh kognisi pada afeksi Terdapat penelitian yang menjelaskan pengaruh kepikiran terhadap perasaan Teori emosi dua faktor menjelaskan bahwa kita sering tidak mengetahui perasaan atau sikap kita sendiri Kita bingung ada apa terhadap diri kita sendiri Bahkan antara membayangkan yang sedih dan sangat sedih kita kadang agak sulit Sehingga disimpulkannya dari lingkungan Dari situasi dimana kita mengalami reaksi-reaksi internal Misalnya kita mengalami perasaan tertentu atas hadiran seseorang yang menarik Kita menyimpulkannya bahwa kita sedang jatuh cinta Saat mengemudi Lalu tiba-tiba ada yang memotong jalur kita Perasaan tertentu muncul Disimpulkan bahwa perasaan yang dirasakan adalah marah Karena yang saat kita rasakan tiba-tiba adalah marah Saat itu adalah marah Komisi dapat mempengaruhi emosi melalui aktivitas kema yang didalamnya terdapat komponen yang afektif dan kuat Misalnya saat masuk ke dalam kompok orang Sumatra Merasakan was-was dan tidak senang Karena tahu orang Sumatra memiliki kiri-kiri keras Nada yang digunakan tinggi Susah mengalah dan lain-lain Padahal Kiri-kiri berbicara keras itu belum tentu marah Itu memang berbuah logat Hal-hal tersebut di atas dapat mempengaruhi perasaan dan suasana hati dengan mengaktifkan skema Atau periotip tentang ras, etnik, agama, atau kompok tertentu Terima kasih Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Semoga teman-teman yang mendengar dapat memahami Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar Saya mohon bimbingannya kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh